Jawa Barat Meski sejumlah kloter calon jemaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci Namun sejumlah calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat belum memperoleh visa Informasi seringkatnya akan disampaikan oleh Tegku Rizky Dan Ritaver Stasiun Nusa Tenggara Barat Rizky silahkan Baik terima kasih Pamela Saudara 18 calon jemaah haji kloter pertama Embarkasi Lombok Nusa Tenggara Barat Belum mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan Karena masih belum memiliki visa Kepala Seksi Pemberangkatan Haji Indonesia Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Sri Latifah menyebutkan 18 jemaah haji kloter satu yang belum diberangkatkan Masih belum mendapatkan konfirmasi penerimaan sistem dari kedudukan besar Arab Saudi di Jakarta Panitia masih terus mengusahakan agar persoalan tersebut dapat diatasi Sebelum batas akhir pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada 17 September mendatang Sementara itu 20 jemaah haji kloter pertama yang juga sempat ditunda keberangkatannya Karena permasalahan serupa diberangkatkan sore ini bersama 360 jemaah haji kloter ketiga 3.529 dari jumlah keseluruhan jemaah haji Nusa Tenggara Barat Dinyatakan telah memenuhi ketentuan administrasi pemberangkatan haji Sementara 71 diantaranya masih terkendala persoalan administrasi Masih zaman pertama TVRN-TB melaporkan